air terjun keton ini sedang merapi-rapikan pengacorannya dan masih banyak juga turang nah masih kelihatan besinya beginilah proses pengacorannya untuk teman-teman yang merata-rata pengacoran itu memang cukup sangat melelahkan terjadi butuh stamina yang ekstra oleh karena itu teman-teman hukum channel ini agar terus berkembang jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah proses pengacoran pilar pondasi kereta cepat Jakarta-Bandung tanggal 2 Oktober 2019 dikerjakan malam hari ya karena lokasinya ini cukup sulit jadi mobil mixer pengangkut cornya itu dari atas dikasih seperti talang jalur untuk supaya jatuh cornya kebawah bisa habiskan ratusan kubik karena ukuran pondasinya sangat besar ukuran pondasi sangat besar karena tiangnya juga besar ya dan muret kainnya disini kemarin ada 13 atau 14 dengan diameter besar karena tiang ini nanti cukup tinggi untuk menyesuaikan tinggian tol karena ini tepatnya di lembah di desa Cibadak kampung Cibadak Cempaka Mekar sedang di vibrator ya supaya padat masih kurang banyak lagi ini cornya dan mobil-mobil sudah pada ngantri di atas sana yang ada lampu itu sudah pada ngantri mobil motornya disana buat teman-teman subscriber yang belum subscribe silahkan subscribe ya agar cara ini terus berkembang memberikan video-video tentang proyek Kereka Coba Coba Jakarta Bandung masih banyak kurangnya ini mulai jam berapa ngecara bang siang siang wih buset dari siang sampai sekarang gaduh bangkong gaduh bangkong tadi siang ngecar juga di gaduh bangkong jam 4 agak pagian ini masih kurang kurang berapa cm lagi ini ada 10 cm lebih oh itu kurang sedikit lagi ya 3 cm lagi lah 3 cm juga berapa kubik segini lebarnya waduh seperti air terjun air terjun air terjun batu air terjun masukurang banyak satu mobil aja udah 7 atau 8 kubik habis ini berapa puluh mobil ini disini keren juga disuruh kesini gak tau mau bantu apa mungkin membantu ngecor nanti yang kekurangannya yang tidak terjangkau jadi dijangkau oleh keren menggali asa di proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini teman-teman dari warga sekitar Jempaka Mekar mengaisi sergeti untuk kebutuhan keluarga rumah tangga mungkin mungkin sudah cukup lelah soalnya bekerja dari pagi katanya tadi sudah ke Gado Bangkong ada kerjaan di Gado Bangkong mereka ngecor juga gak tau ngecor apa mungkin ya sama ngecor dasar kali terus disuruh kesini lagi lembur sampai sekarang ini sudah jam merata ini sudah jam 10 hampir jam 10 malam sebentar aja sudah habis satu mobil ditumpahkan ke fondasi ini satu mobil ada 6 kubik ada selamat menikmati selamat menikmati keton proses pemasangan bagesting ini fondasi ini menghabiskan 400 kubit 400 kubik semen cor lagi pemasangan bagesting mungkin besok dicor rangkaian besi sudah selesai semuanya nah itu ada satu pilar yang sudah selesai dicor sampai topnya top ini juga nanti begitu namun ini posisinya sangat dilembah jadi terlihat lebih tinggi dan ukurannya juga lebih besar daripada yang lain jadi semuanya